Intro Halo para investor dan sahabat properti Dan para besti gue Balik lagi nih sama gue Lorenz Nah gue lagi ada di Midland Puri Nah kalo kalian tau Ini developer nya tuh yang wow 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 Kalo kalian tau ini gedung Saber Yang di Jakarta Selatan Yang tempat data center itu Nah ini nih ini proyeknya juga Ini proyek rumah-rumahnya Jadi kalo kita udah tau nih data center aja Ada di dia Di gedung bikinan dia Berarti kualitasnya udah sangat-sangat Terjamin dong karena apa data center Itu penting banget Nah kali ini dia munculin rumah tuh yang super wow The North Bend Midland Saber Puri Nah ini ukurannya ini ada disini nih Ini tipe 8 nya Ini tipe 8 nya 8 x 12 Ini tipe 3 yang paling wow paling gede Harganya masih under 3M aja Kenapa gue bilang under 3M Karena ini tanahnya tuh masih di tanah Pinggiran Jakarta Barat Itu lokasinya super super strategis Nah kalo kita liat bagian fasad depannya Itu udah megah banget Lebar banget Dan ini sudah ikut dengan kanopi Smart door lock Dan juga sudah ada instalasi Di jalur-jalur AC nya nanti Nah free nya apa aja Nanti gue bakal kasih semua free nya ke kalian Tapi dengan catatan kalian UTJ nya sama gue Nah nih ikutin gue Disini nih Di bagian depannya tuh Kanopi nya tuh udah ada Nanti kalian dapet juga free kanopi kayak gini Dan yang gue suka Kalo di rumah itu Ini bisa muat sampai dengan 2 mobil Dan 1 motor Dan disini nih Ini nih udah ada area laundry nya Nah kalo disini tuh udah dipasangin kayak gini nih Dicontohin Tuh jadi udah siap banget untuk area laundry Dan disini udah ada instalasi nya juga Jadi kalian gak perlu pusing lagi Mau taruh dimana untuk area laundry nya sendiri Dan ini tipe 8 ini tipe 8 yang bukan kaleng-kaleng Dan ini megah banget Disini nih Tuh Ini sudah include dengan smart door lock Gimana lagi Rumah under 3M di Jakarta Barat Tapi megah banget Dan sekarang notabene ya Di Jakarta itu udah Up tuh 5-7M-an Bahkan bisa lebih Tapi ini enggak Itu masih harganya stabil banget Nah ini juga semua udah dicor kayak gini Udah kalian gak usah pusing lagi Tinggal masuk bawa mobil Isi barang Dan yang gue suka rumah itu selalu ya Dengan keadaan jendelanya Yang di bagian depan itu jendelanya megah banget Lebar banget Gede banget Jadi itu segi pencahayaan Udah terjamin bagus Kalian gak perlu khawatir lagi Nyari sirkulasi udara Dan itu udah ada semua disini Yuk kita langsung lihat aja dalamnya Oke Nah ini untuk bagian dalamnya Yang kayak tadi gue udah bilang Semuanya udah dilengkapin dengan Bukan semuanya Jadi sudah digunakan smart door lock Dan juga ada CCTV nya nanti Begitu kalian masuk Kalian langsung ketemu area living room Area living room ini tuh Enak banget ya Jadi tempatnya tuh kelihatannya megah Lebar banget Karena ini tipe 8x12 Nah itu Dilengkapin dengan segi pencahayaan yang bagus banget Yang seperti gue jelasin di depan Bagian ini tuh udah dilengkapin jendela yang lebar sekali Jadi segi pencahayaan tetap masuk ke dalam dengan maksimal Dan di lantai bawah ini Itu juga sudah ada satu kamar Tapi kalau di show unit ini Itu dijadikan tempat untuk Nongkrong atau tempat untuk Walk from home Jadi dilengkapin seperti ini Tapi kalau kalian ingin jadikan ini semua di kamar juga Itu bisa banget Nah yuk kita lihat lagi di Area depannya Nah Jadi pas kalian Ke belakang Itu di lantai satu ya Masih di bawah Itu terdapat area void Dan ini enak banget tuh void nya Jadi bisa kalian pakai temperate juga Atau bisa kalian Lakukan gak lebih lebar Tapi menurut gue Untuk tipe tiga ini Kalian gak perlu banyak renovasi Kenapa? Karena semua tempatnya udah disediakan Kayak tadi Di depan Itu ada tempat untuk laundry Cuci-cucian Di belakang ini bisa dijadikan tempat untuk nge-gym Atau Nongkrong-nongkrong bareng temen-temen Gitu Itu sudah komplit semua Dan Disini pilihannya Lantai tiga itu Bukan tiga Jadi Tipenya adalah Dua setengah lantai Itu kalian bisa pilih Mau ambil etik rumenya atau tidak Itu bisa banget Nah Di lantai satu juga Udah ada kamar mandinya Tapi menurut gue Dari sesekian Banyak rumah-rumah yang gue lihat Kamar mandi disini paling manisyawi Paling gokil Dan ini cukup lebar banget Gede banget gitu Jadi Masih Oke banget lah Kalau untuk Tamu nginep Temen-temen itu masih ada kamar mandi yang cukup Wow Dan disini juga Udah ada area kitchennya Area kitchen itu enak banget Tuh Jadi kalau masak Itu bisa langsung keluar baunya Jadi nggak kebauan lagi Noh Tapi Ini semua nggak include ya Semua nggak include Nanti Kalian juga Desain sendiri Dengan suka-suka kalian Ini nggak include ya Semuanya nggak include Jadi nanti kalian dapat unit itu kosongan Nah disini area Landing roomnya Jadi kalian Masak Langsung makan disini Tah Jadi sempit ya Tapi kalian bisa Akalin nanti Seperti apa Desainnya Kalian terkatek sendiri lah Karena Saya tahu lah Para investor dan sobat property Punya ide-ide yang lebih gila Lebih bagus Gitu Kurang lebih untuk lantai satunya Seperti itu Kita lihat lagi yuk Untuk lantai 2 nya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa kanske oder Tic dan ini lantai 2 nya lantai nya sudah menggunakan full ht itu jauh lebih baik jauh lebih bagus daripada kalian menggunakan kerami jadi kalau lantai sudah menggunakan ht itu tahan sama baretan jadi nggak gampang lecet nah ini untuk lantai 2 nya itu ada dua kamar tidur dua bedroom dan ini kamar anak yang pertama jadi kamar anaknya ada di lantai 2 juga yang tadi di lantai 1 kalau kamar itu difungsikan sebagai tempat untuk home-home jadi kalau masih ada yang WFH itu bisa banget dan di kamar anaknya juga itu udah ada sirkul sudaranya udah ada jendelanya nah ini memaksimalkan tempat tempat yang ada itu bisa luaranya hidupin kayak gini semuanya kalau kalian punya ide yang lebih baik kenapa enggak itu bebas kalian berkarya coba kalian dapetin ini enggak full furnish ya kita lanjut ke kamar anak yang kedua di lantai dua jadi total keseluruhan di tipe tiga ini ada empat bedroom ya ada empat di lantai dua ada tiga di lantai satu ada satu dan ini lantai kamar anak yang kedua tetap ada sirkulasinya sirkulasinya itu gede juga dan kamar anak ini enggak kaleng-kaleng ya enggak kecil ya tapi nanti kalian pas telah terima itu lantai nya enggak dapat seperti ini full ht semuanya kalau ini hanya aksesoris di rumah contoh gitu ya standar lah kamar anak kurang lebih hampir sama semua ukurannya dan kita lihat yang paling unik di kamar utamanya nah ini untuk kamar utamanya kalau kalian masuk ke sini itu udah di sambut dengan si jendela yang lebar bawat yang megah banget dan segi pencahayaan pun maksimal kedalam nantinya dan di kamar utama ini lantai dua itu terdapat satu kamar mandi juga jadi kamar mandinya udah di dalam nih kamar mandi gitu ada di bagian dalam dari si kamar utama tuh nah gua suka nih kalau di kamar utama eh kamar mandinya ini bisa dijadiin kayak gini nih bagus ya dari sini juga semua udah dilengkapi dengan shower dan sanitarinya baik tok tok itu bagus banget semuanya jadi tunggu apalagi kalau disini kan semuanya aksesnya mudah banget gampang banget ya kalian nggak perlu pusing nyari yang lain-lain makanan ada green light rumah sakit ada mandaya pembensin ada sial ada BP dan kalian mesti tahu disini tuh banyak banget sekolah-sekolahan lainnya dan lantai duanya pun terdapat satu buah kamar mandi sharing nah ini nih di sini ada kamar mandi sharingnya itu bisa buat anak-anak sekolah dan mandi nantinya jadi sebelum sekolah mandi dulu dong nggak mungkin kalau pesanan baru kabur enggak usah pakai mandi dulu yuk kita lantai tiga-nya abone ol Nah, ini untuk bagian attic roomnya Tapi kalau kalian lihat tadi dari pasar luarnya Rumah ini tuh hanya memiliki dua lantai Tapi dalamnya itu kalian bisa bikin dua setengah lantai Minggu dengan kayak attic roomnya kayak gini Dan disini attic roomnya tuh difungsiin tuh maksimal banget ya Kalau kalian lihat disini nih Kalian yang suka nongkrong-nongkrong Ini nih cocok banget disainnya kayak gini Pas banget Dan kalian masih bisa dapet area luarnya Nih, hide-in kayak gini Ini kayaknya jendela ya Tapi kalian bisa keluar Tuh Jadi udah enak banget disini Nah, disini nih kalian bisa tempatin kayak gini nih Pake kaca, pake temper Jadi itu tetap dapat cahaya ke lantai satunya Kalau tadi kalian udah lihat lantai satu, lantai duanya Itu udah mewah Nah, kalian untuk tempat ngecilnya Tempat nyantainya tuh ada di attic roomnya ini Jadi hitungannya seperti dua setengah lantai Gitu Dan untuk tipenya itu ada tiga tipe 6 x 12, 7 x 12, 8 x 12 Nah, yang kita lihat ini adalah tipe 8 x 12 nya yang super megah, super mewah Jadi kalau kalian memang ingin untuk bertanya lebih lanjut Nanti gue bisa bawa kalian ke sini Dan gue bales semua Dan terutama Kalau kalian mikir ini Aksesnya kemana aja sih mas? Aksesnya disini Bisa ke Green Lake Itu gudangnya makanan Tempatnya fashion Nanti akan dibangun juga Uniqlo disini Rumah sakit selangkah dari sini Itu ada Mandaya Hospital Pemensin Ada Sial Ada BP Untuk sekolahan tetap banyak banget disini Yang gak jauh dari sini tuh ada juga Amore Amore tuh ada di bagian depan Di metro permata sana Dan untuk di sekolah lainnya ada beli luhur jadi kelima Dan masih banyak lagi di area sini Jadi kalian gak perlu khawatir Dan akses tolnya juga deket banget Jadi kalian mau kemanapun Bisa langsung melalui akses tol yang di depan tadi Kalau kalian masuk sini Di sebelah BP Itu ada akses ke Jakarta Ada akses ke Tanggrang Jadi butuh apa lagi? Ini harga masih worth it banget loh Masih under 4M 3M masih bisa disini Jadi kalian gak perlu khawatir lagi ya Yuk Kalian langsung hubungin nomor gue di bawah ini Atau klik link di bawah ini Kalian langsung terhubung dengan Whatsapp gue nantinya Baik-baik investor dan sobat property Sampai ketemu gue di video selanjutnya Ciu Sampai ketemu gue di video selanjutnya Sampai ketemu gue di video selanjutnya Sampai ketemu gue di video selanjutnya Sampai ketemu gue di video selanjutnya